selamat datang di channel petani sukses dari sebelum melanjutkan menonton video ini mohon dukungannya dengan cara like, subscribe dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian inilah informasi harga jual hasil pertanian dari petani ke agentoke pengumpul pada Sabtu pagi tanggal 24 September 2022 di pasar pajak Sidi Kalang kacang panjang 3000 per kilo kentang kuning super 6000 per kilo buncis turun 3000 per kilo brokoli 8000 per kilo sayur pahit 6000 dan 7000 per kilo lotus 6000 per kilo sayur putih 800 rupiah per kilo kol 600 rupiah per kilo bunga kol 5000 per kilo ubi talas suhat 800 rupiah dan 1000 per kilo ubi kayu 1000 dan 1200 rupiah per kilo ubi jalar cong 4000 dan 5000 per kilo ubi jalar yang ungu 5000 dan 5000 per kilo apokat alpukat super 5000 dan 5000 per kilo bawang gembung 6000 dan 5000 per kilo bawang gembung 6000 per kilo bawang merah padang bawang merah padang bawang batak 5000 per kilo dan sup 8000 per kilo wortel 3500 per kilo terung belanda tiung 8000 per kilo terung boga 3000 per kilo terung hijau tauco 4000 per kilo kacang tanah basa 9000 dan 10000 per kilo jelok labu kuning 1000 dan 1200 rupiah per kilo kulit manis yang kering 50.000 dan 52.000 per kilo jagung pipil kering 4000 per kilo jagung manis 3000 per kilo tomat super turun 2500 per kilo pete pote 17000 per satu ikat jengkol kupas 22.000 per kilo sayur botol 2500 per kilo jeruk manis 7000 per kilo kopi arab super naik 40.000 per kilo kopi arab naik 40 kopi rogusta 25.000 per kilo timun mentimun 5000 per kilo jahe putih 2500 per kilo cabai hijau 20.000 dan 21.000 yang super rawit 25.000, 26.000 dan 27.000 yang super cabai merah 25.000 dan 26.000 yang super harga jual dari petani keangin tokeh di pajak sedikitlah Sabtu pagi cabai hijau 20.000 dan 21.000 rawit 25.000, 26.000 dan 27.000 cabai merah 25.000 dan 26.000 ya semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih Terima kasih.